Intro Hari ini kami dari Polresta Banyumas akan melaksanakan press conference terkait dengan tindak bidan ataupun peristiwa pembunuhan dan penganiayaan yang tentunya ini mengakibatkan ada korban yang meninggal dunia dimana TKP-nya atau lokasinya itu ada di Desa Kaliori di Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas setelah kami melakukan olah TKP kami mendapatkan informasi bahwa korban ini bernama Henry Purba usia 42 tahun, pekerjaan supir dari keterangan saksi yang ada di TKP ada dua orang tersangkanya yang satu berinisial AD, yang kedua inisial RS kemudian anggota kami melakukan pengejaran terhadap tersangka sekitar pukul 18.30 sampai pukul 19 itu kami berhasil menangkap kedua pelaku di Kecamatan Banyumas kami melakukan pemeriksaan atau menginterogasi daripada kedua pelaku kami menemukan bahwa motif daripada kejadian tersebut ternyata ada perselisihat berkaitan dengan masalah pembuatan tato dimana adiknya korban ini mentato pacar daripada pelaku karena hasilnya itu tidak memuaskan, menurut pelaku itu buruk karena dia tidak puas, korban ini mengirimkan voice note ya voice note itu berupa tantangan menurut keterangan pelaku selalu ditelepon, diajak duel sehingga pelaku AD ini dibantu dengan RS mendatangi rumah daripada korban tidak selang berapa lama ketemu dengan korban terjadilah perkelahian di lokasi tersebut karena dua lawan satu, akhirnya korban tertusuk ada empat luka tusukan di bagian badan korban yaitu termasuk di perut, kemudian di punggung dan penyebab kematiannya itu adalah tertusuk di bagian dada itu menembus paru-paru sehingga terjadi pendaraan yang hebat itu yang menyebabkan korban ini meninggal dunia pasal yang kami persangkakan untuk kedua pelaku adalah pasal 340, pembunuhan berencana kemudian pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 170 ayat 3 tentang penganean yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggal dunia terima kasih telah menonton!